yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si rapul di channel rapul main game brother di video kali ini gua bakal ngasih tahu cara tutorial menginstall stadium server untuk face 2021 ya jadi stadium server itu adalah salah satu tools untuk menambahkan stadium 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 di p1 melalui post stadium yang berupa cider file jadi bukan cpk ini berupa cider dan keunggulan dari cider itu lu bisa nambahin berbagai stadium tanpa mengganggu stadium default dari konaminya gitu jadi cider stadium server itu sangat 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 worth it buat dipakai dan sebelum lu masang sedemnya itu lu wajib pasang sedem servernya dulu dan di video ini lah gua bakal ngasih tahu tutorial cara pasangnya oke dan yang di video kali ini itu gua coba pasang di p21 yang memakai FOW patch karena di dalam FOW patch ini udah ada shadernya ya jadi tinggal langsung pasang aja pertama download dulu file-file yang udah gua siapkan di deskripsi video ini kurang lebih ada 8 file itu download satu persatu ya pertama itu kita ke desktop dulu cari akun PES21 klik kanan kemudian Open file location jadi kita akan mensebelah-sebelah kan file yang udah kita download nih 8 file dan juga folder dari PES 2021 nya oke pertama kita ekstrak dulu yang ini kamu klik kanan kemudian ekstrakir nanti muncul modul sini kita klik kanan kemudian cut aja kemudian di PES 2021 nya pastikan udah ada cider ya udah buka cider dan kita kita klik kanan pasal disini boy di replace aja udah oke beres lah itu lu buka cider ini yang ada di folder shadernya klik kanan kemudian Open with pakai notepad nanti bakal terbuka seperti ini kalau terbuka kayak gini di bagian atas ini di bagian luar module ini ya kita enter dulu udah lu tambahkan tulisan kayak gini bro luar modul lotlib kemenlip.luar nanti gini tulisannya bakal gua taruh deskripsi video dia lu tinggal klik pasta aja ya taruh di sini kalau udah kemudian file kemudian save udah dan close setelah itu kita ekstrak yang V1 ini kita klik kanan kemudian ekstrakir tunggu aja prosesnya kalau udah bakal muncul folder konten dan module kemudian kita kirikan kemudian cut lagi dan kita klik kanan paste di sini cuy beres pengkopiannya setelah itu kita buka lagi seder.ini di kanan Open with notepad ya di bagian sini setelah yang tadi kita tambahkan ini ditambahkan lagi kita enter tambahkan seperti ini bro nanti gua taruh lagi deskripsi nah ini ya luar modul stadium server dan juga weather condition kalau udah langsung aja file kemudian save lanjut kita ekstrak yang 120 klik kanan kemudian ekstrakir tunggu lagi prosesnya kalau udah muncul dua folder lagi klik kanan dua-duanya kemudian klik kanan cut dan kita pas lagi di sini bro tunggu prosesnya replace aja kalau udah beres di kopinya kita buka konten ini kemudian kita kebagian stadium server dan kita buka map tim sini klik kanan Open with notepad ya nanti terbuka kayak gini kita kita kecilin dikit yang ini kita buka juga Open with notepad yang at-bis nah ini ya kemudian ini kita copy semuanya Boy kita copy semuanya kita blog ya sampai bawah kalau udah klik kanan copy di bagian sini kita enter dan kita klik kanan paste boy nah gitu kalau udah setelah itu kita file kemudian save ini kita close kita close juga ya itu tuh barusan nambahin sedem-sedem bawaan konami realnya ya ya jadi belum tambahan mod setelah itu kita baru extract yang lanjutnya adalah 130 140 150 gitu kita 130 dulu ya klik kanan ekstrakir terbuka ini kita buka dua-duanya kemudian klik kanan di cut ini kita balik lagi ke folder cider ini kita klik kanan kemudian paste replace aja dan beres itu kita ekstrak yang 140 klik kanan kemudian ekstrakir muncul modul lagi kita klik kanan kemudian cut kita paste lagi di sini replace beres harus berutan ya kemudian yang 150 klik kanan ekstrakir muncul lagi nih duduknya klik kanan kemudian cut dan kita paste disini cuy replace beres Oke dan terakhir ini adalah folder-folder yang udah gue siapkan buat stadium server jadi nanti lo tinggal pasang kita klik kanan dan ekstrakir nanti bakal munculnya folder banyak ini ya dari sini sampai sini kita klik kanan eh sorry dari sini sampai sini yang ini dan ini yang maaf tims nggak usah ya kita klik kanan kemudian cut dan di bagian konten ke stadium server kita paste disini cuy paste aja replace dan beres tungguin aja sampai beres itu kalau udah kita buka map tims yang ini akan terbuka yang ini yang ini juga kita buka nah ini yang bayang ini ya yang ini yang banyak nih yang ada jubilat pronya kita blokai semuanya dari atas sampai bawah kita blok semuanya atau mencet kontrol A juga boleh biar semuanya otomatis keblok klik kanan kemudian copy di bagian sini bro kita juga bagian sini kita enter enter lagi setelah itu baru klik kanan paste nah beres nih udah semuanya jadi nanti bakal otomatis kita tinggal masang doang foldernya misalnya setelah itu kita file kita save dulu kita close kita close nah nanti kan foldernya udah banyak nih misalnya lu mau nambahin stadiumnya dari La Liga Santander lu nanti tinggal bikin foldernya aja Barcelona lalaya gitu nanti ada video nextnya lah buat masukin stadium tambahan ya ini untuk masang stadium servernya gitu doang cuy kalau masih bingung tanya kolom komentar nanti gua coba bantu